ya layaknya bunga-bunga kayak gitu kok panggil bunga lho tapi habis itu hilang itu terjadi di malam tujuh harinya mbak gati ambarwati mobil yang digunakan mas gary untuk mengantar gati ke cemorosewu mereka ini keluar menggunakan mobil yang sama untuk mencari makan di pasar nolopo bayangin aja pada saat mereka ini lagi asik makan tiba-tiba ibu warung itu nyeltus gini kok mbaknya gak diajak kurung bisa saja karena sedang makan mungkin mas gary dan kawan-kawan ini menepis ucapan itu sampai akhirnya mereka ini lanjut makan namun di saat mereka ini melanjutkan makan HPnya mas gary ini ada yang kirim pesan suara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman salam sejahtera bagi kita semuanya bertemu kembali dengan Kang Zee ternyata begini ya teman-teman pasca berita viral atas meninggalnya salah satu pendaki di gunung lau sana yaitu yang bernama mbak Gati Ambarwati ini khususnya untuk mas gary selaku driver yang pernah mengantarkan dari hari pertama gati meninggal ini sudah mengalami beberapa kejadian mistis mungkin bahasa yang sering digunakan oleh orang umum boleh dibilang ini teror apa saja kejadian mistis yang dialami oleh mas gary pasca meninggalnya mbak Gati Ambarwati sebelum kita bahas disini perlu saya sampaikan ya teman-teman sedikit intermesu mungkin sebagai dari teman-teman yang sudah mengikuti video saya terlebih di video wawancara saya dengan mas gary teman-teman ini sudah bisa membaca karakternya mas gary ini seperti apa wataknya seperti apa bahkan disitu banyak sekali yang berkomentar orang tatuan kok dimedi orang tatuan kok takut hantu kan gitu jadi mas gary ini sempat belak-belakan kepada saya dia mengatakan bahwa karakter dia dari dulu ini memang penakut karakter bawaan penakut ini tidak bisa dikaitkan dengan tattoo yang ada di badannya karena tattoo ini adalah seni hanya saja memang ketika kita melihat sosok yang bertato tapi dia penakut ini agak-agak lucu tapi kenyatanya di masyarakat banyak yang seperti itu bahkan kemari di komentar ini ada yang sempat menjelaskan begini orang yang tatuan yang tampangnya semacam priman kayak priman itu dua hal yang dia takuti yang pertama istri yang kedua hantu itu katanya si komentar di kemarin tapi kalau menurut saya itu hanya bahasa-bahasa candaan jadi mas gary ini memang tipikal orang penakut dia pernah bercerita hampir setiap malam kalau pulang nongkrong dia itu sering nyopot sendal dia lari saking takutnya saya nggak tahu yang ditakutkan itu apa yang pasti saya tidak bisa menyangka yang namanya orang takut itu memang seperti itu itu hanya sedikit hal yang saya ketahui dari seorang mas gary hal yang banyak adalah bahwa mas gary selama saya kenal dengan mas gary orangnya itu baik rajin menabung dan tidak sombong orangnya benar-benar baik banget dan jujur sumpah saya akui itu mungkin dari apa yang dialami oleh mas gary teman-teman ini bisa membayangkan begini ya orang yang punya karakter penakut bahkan tidak percaya dengan hal mistis sampai akhirnya dihadapkan sebuah kejadian yang seperti ini karena itulah mas gary di dalam video kemarin ini sempat mengatakan sebenarnya pasca kematian ambarwati ini ada orderan lagi yang meminta diantarkan kesarangan tapi jangankan untuk dibalas hanya dibaca kok tanpa dibalas karena saking benar-benar traumanya mas gary ini dan terlebih sejak hari pertama meninggalnya mbak gati ambarwati ini ada kejadian-kejadian ganjil boleh dibilang kejadian mistis ya yang terjadi di rumahnya disini saya awali dari yang pertama ya jadi kejadian mistis yang pertama ini dialami oleh mas gary dan keluarga di hari pertama pada saat hari pemakamannya mbak gati ambarwati mas gary mengantarkan mbak gati ambarwati ini pada hari jumat mbak gati ditemukan meninggal di Gerboyo ini pada hari minggu siang kemudian evakuasinya ini mulai dari hari minggu sampai hari senin nah untuk pemakaman mbak gati ambarwati ini di senin malamnya senin malam kurang lebih sekitar jam 7 atau jam 8 malam mas gary saat itu belum tahu kalau orang yang hari jumat dia antarkan ini sudah meninggal di gunung lau sana sampai suatu ketika pada saat dia habis pulang ada orderan dia ingin makan di dapur ketika membuka magic.com ternyata nasi yang dimasak oleh istrinya ini sudah busuk gak bisa dimakan mungkin teman-teman berpikir ah itu kan kebetulan bisa saja mungkin masaknya udah kemarin karena itu busuk saat saya ke rumahnya mas gary istrinya ini juga heran biasanya masak dari pagi sampai malam itu gak apa-apa ini masaknya siang habis isap kok udah busuk sampai akhirnya karena mau makan ini nasinya busuk mas gary menyuruh istrinya untuk minta nasi ke rumah saudaranya yang ada di samping rumah sambil menunggu itu mas gary ini buka-buka hp dia katanya membuka facebook siapa tahu ada orderan disana tapi di luar sepengetahuan mas gary ternyata di facebook ini sudah rame banget berita meninggalnya gati ambarwati setelah mas gary ini mencari bukti kebenaran akan pendaki yang meninggal ternyata memang bener-bener adalah orang yang baru saja dia antar beberapa hari yang lalu mas gary ini otomatis merasa sok dan ketakutan ditambah lagi di malam yang sama ponakanya yang berumur sekitar 117 tahun ini melihat ada sosok pendaki menggunakan pakaian lengkap layaknya pendaki di depan pintunya mas gary hanya saja pada saat keluar mau melihat ternyata sosok pendaki ini sudah tidak ada disitu kemudian esoknya mas gary berikut istri ini tak siah ke rumahnya gati ambarwati disana ibu dari gati ambarwati ini mengatakan bahwa pemakamannya semalam sekitar habis isak jam 8an disitulah mas gary dan istrinya ini merasa kaget karena apa di waktu yang bersamaan ini ada kejadian nasib busuknya ini tadi kemudian kejadian mistis selanjutnya yang terjadi di rumahnya mas gary ini ada bau wangi jadi begini dari awal mas gary ini tahu berita tentang meninggalnya gati ambarwati hampir setiap malam teman-temannya atau supir-supirnya ini disuruh ngumpul di rumah karena kebetulan masih muda semuanya jadi diminta untuk ngumpul di rumahnya untuk menemani mas gary nah bau wangi yang dicium oleh mereka yang saat itu sedang begadang di rumahnya mas gary ini terjadi pada malam 7 harinya gati ambarwati saat saya tanyakan hal tersebut kepada mas gary katanya bau wangi itu hanya sepersekian detik jadi pada saat mereka ini kumpul di terasa mas gary malam hari tiba-tiba tercium aroma bunga seperti ya layaknya bunga-bunga kayak gitu wawangan bunga tapi habis itu hilang itu terjadi di malam 7 harinya mbak gati ambarwati nah kemudian kejadian mistis yang dialemi oleh mas gary berikutnya ini begini ini berawal pada malam senin setelah saya wawancara dengan mas gary jadi saya wawancara dengan mas gary itu hari minggu siangnya ini terjadi di malam harinya yaitu tepatnya malam senin berawal sekitar jam 11 malam mas gary ini kirim video ke saya ini temen-temennya ini masih berkumpul di rumahnya mas gary tak jamuni ben gak udah mulih agung tak konrinineh jadi agung ini salah satu drivernya mas gary yang rumahnya di caruban jauh-jauh dari caruban ke madiun ini disuruh nemenin samarku baru wawancara gati moro ini yang ada di pikirannya mas gary dan berlanjut tadi kan dia kirim video itu jam 11 sekarang masuk ke dini hari pada saat dia kirim ini saya masih ngedit video asem lagi aja di warung kita buka ini adalah foto saat mereka sudah pulang dari warung tuku maem lah kok jari bu e warung kok mbak e gak dijak jadi kronologinya begini minggu siang saya kesana pulang jam 4 sore malemnya mobil yang digunakan mas gary untuk mengantar gati ke cemoro sewu ini disewa oleh salah satu kenalannya dipulangin jam setengah 12 malam nah pada saat itu temen-temen mas gary ini kan masih kumpul di rumah sampai sekitar jam 3 mereka ini keluar menggunakan mobil yang sama itu untuk mencari makan di Pasar Ndolopo parung nasi daerah Pasar Ndolopo Madiun bayangin aja pada saat mereka ini lagi asik makan tiba-tiba ibu warung itu nyeltus gini kok mbaknya gak diacak turun siapa yang gak shock seorang mas gary yang memang karakternya ini penakut mendengar ucapan seperti itu siapakah sosok yang ada di mobil sekali lagi mobil yang digunakan ini adalah mobil yang sama ketika mengantarkan gati ambarwati ke cemoro sewu bisa saja karena sedang makan mungkin mas gary dan kawan-kawan ini menepis ucapan itu sampai akhirnya mereka ini lanjut makan namun disaat mereka ini melanjutkan makan HPnya mas gary ini ada yang kirim pesan suara 1055 dan yang itu sehingga gak so apa mas akhirnya ini awak mungkin jadi kita kawan-kawan mas nindropo ini nindur sambandu nindur sambandu sama aku agung sama si dika makan di pasar nindropo mas tapi katanya yang temenku yang sering renta mobil yang pakai itu dia itu melihat gitu ke danyang itu danyang itu daerah ponorogo mas menurut saya ini memang benar-benar ganjil ya temen-temen tapi ya bisa juga kebetulan bayangin aja loh lagi makan ibu arminya tadi kan bilang kombanya gak diajak turun disaat yang bersamaan saat mas gary ini masih makan salah satu temennya ya ini ngabarin kalau dia ini melihat mobil yang sama tadi menyebutkan plat nomor ya jadi plat nomor itu adalah plat nomor mobil yang digunakan mas gary untuk mengantarkan gati ambarwati dan saat itu juga digunakan mas gary untuk ke pasar nindropo cari makan sama temen-temennya jam 3 pagi ini tadi kok bisanya orang yang saat itu dindanyang melihat mobil yang sama ini sedang melintas ke arah ponorogo apakah ini kebetulan? nah disini setelah mas gary pulang dari warung itu tadi temen-temennya kan pada tidur ternyata jenisnya orang jauh biasa lah bermangan jadi mas gary kelucuan seorang mas gary itu gini sisi lain dari seorang mas gary yang full tattoo ternyata mas gary ini juga humor loh seneng bercanda pulang dari makan di area pasar dolopo tadi dia ini pulang ini dikirim video ini dikirim sekitar jam 3.16 mungkin temen-temennya sudah pada tidur semua ya tinggal mas gary yang belum bisa tidur jadi di video ini kan gak ada suaranya ternyata mas gary ini lagi nongkrong di WC loh pintunya dibuka istrinya nungguin di depan pintu ini bener-bener asli karena kirimnya jam 3.16 tadi dia makan itu sekitar jam 3an ya oh jam 3 lebih 7 menit dia udah jalan pulang nah kemudian jam 3.16 dia kirim video ini dia ini bener-bener lagi di dalam kamar mandi lagi nongkrong bayangin udah pintunya dibuka istrinya masih nungguin di depan pintu loh ya itulah tadi beberapa kejadian mistis yang dialami oleh mas gary dan kawan-kawan di rumahnya mas gary pasca meninggalnya mbak gati ambarwati kita doakan ya temen-temen semoga setelah ini mas gary ini tidak lagi mengalami hal-hal mistis yang bisa membawa dia lebih takut lagi rumahnya aman keluarganya aman sehingga mas gary ini bisa tidur lebih awal karena yang namanya alien care ini kan dibutuhkan kondisi yang fit karena sering keluar kota dan kita doakan juga semoga rental mobilnya mas gary ini jaya sukses rame pelangganya rame konsumenya sehingga mas gary ini segera menambah mobil amin amin ya robbal alamin buat temen-temen yang ingin menggunakan jasa rintanya mas gary ini bisa langsung mengecek di google map yaitu gary trans and travel madiun yang beralamatkan di pucang anong mas gary bisa saja siap menjemput atau mengantarkan temen-temen yang mungkin dari bandara surabaya atau kemanapun atau temen-temen mungkin ada rombongan yang mau mendaki ke gunung lawu bisa diantar jika pun tidak diantarkan oleh mas gary bisa diantarkan oleh sopir lainnya karena mas gary sudah benar-benar takut kapok dan trauma itu saja temen-temen terima kasih sudah mengikuti video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati